Sementara itu PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online menembus hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Meski pemerintah melalui Kemenkom Info telah memblokir ribuan bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 menembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021 PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022 nilai perputaran uang judi online meningkat hingga 81 triliun rupiah. Tahun 2023 perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024 jumlah perputaran uang judi online menembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya sejak 2022 hingga 2024 jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak mengalahkan negara lain. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.